What's your fault in the 29th? Daisuke Sato menginginkan kado ulang tahun spesial berupa kemenangan Persib Bandung di hari ulang tahunnya yang ke-29 pada hari ini, Rabu, 20 September 2023. Pemain berkewarganegaraan Filipina tersebut mengatakan, dirinya sangat menginginkan kado spesial 3 poin dari Persib. Saat bertanding dengan Bayangkara FC Indonesia FC di Stadion Patriot Chandrabaga, Bekasi pada Sabtu, 23 September 2023, hal itu Sato ucapkan karena dirinya memiliki pengalaman yang bagus ketika bermain di sekitar masa ulang tahunnya, yaitu dengan meraih kemenangan di setiap tahunnya. Seperti yang diketahui pada musim lalu, Persib Bandung berhasil memperoleh kemenangan atas Barito Putra 5-2 pada 16 September 2022, atau 4 hari sebelum hari ulang tahun Sato yang ke-28. Pada tahun 2021 sebelum berlabuh ke Persib, Sato berhasil memperoleh kemenangan 2-1 bersama Subhanburi di Liga Thailand pada 26 September 2021, atau 6 hari setelah hari jadinya yang ke-27. Di usianya yang menginjak 26 tahun, pemain bernomor punggung 66 tersebut mampu meraih kemenangan 2-1 bersama Muang Tong United pada 26 September 2020, dan yang terakhir, Sato mampu mengantarkan Muang Tong United menang tipis atas Suho Tai 3-2 pada 21 September 2019, saat usianya menginjak 25 tahun. Dengan pengalaman yang unik tersebut, Sato berharap Pangeran Biru dapat memperoleh kemenangan dari Bayangkara FC pada akhir pekan nanti. Terima kasih telah menonton!